Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Muhammad Ali Basri kali ini saya akan membuat tutorial cara mengatasi akun kita yang tidak bisa mendaftar di aplikasi zoom alias nanti akan ada tulisan you are not eligible oke teman-teman kita langsung buka aplikasi zoomnya terus kemudian kita sing up kita daftar kemudian kita isi ya nah mungkin kalian tidak dapat mendaftar aplikasi zoom karena umur kalian belum ada 18 tahun misalkan ini kalian isi 2005 ini yang tidak akan bisa teman-teman disini akan ada tulisan you are not eligible to sign up for zoom at this time kalian isi kalau sudah tahun kalian isi 2005 kalian isi lagi dengan tahun yang lebih tua misal 2000 tetap aja akan ada tulisan seperti ini teman-teman jadi caranya kalian close dulu aplikasi zoomnya kita bersihkan dulu ya biar tidak berat kemudian kita masuk ke settingan aplikasinya teman-teman di hp kalian mungkin beda ya kemudian kita hapus data aja hapus semua data zoomnya oke kalau sudah kita buka aplikasi zoomnya lagi teman-teman kemudian kita sing up nah di tahun ini kalian isi aja gak harus real gak harus sesuai dengan umur kalian isi aja 2001 2001 oke kemudian set nah ini kan kalian berhasil masuk ke tahap selanjutnya nah di tahap ini ini kan udah ada gak ada tulisan you are not eligible lagi kalian tulis lagi email kalian ini tulis email ya email kalian kemudian nama kalian kalau sudah pilih sing up nah ini akan dikirim ke email kalian ya teman-teman terus kalian cek di email kalian di email kalian untuk menelesaikan pendaftaran ini kita cek kita refresh ya kita refresh nah disini ada please activate your zoom account disuruh mengaktivasi akun zoom kita kemudian kalian klik aja disini activate account buka dengan browser nah disini kalian terserah mau pilih apa pilih yes atau no no aja juga gak apa-apa yes juga gak apa-apa terus kemudian pilih continue nah disini ini udah ya kemudian kita login di aplikasi zoomnya kita login ya teman-teman sign in kemudian kalian gak usah isi yang disini email address atau password ini kalian pilih yang google soalnya kita tadi sign in pakai email ya pakai google ya kemudian kalian pilih akun kalian yang tadi ya ini ya saya pakai yang email tuan basri ini soalnya tadi daftarnya pakai akun ini ya teman-teman kemudian create account izinkan halaman ini untuk buka zoom oke nah kita teralihkan ke aplikasi zoom tunggu loadingnya nah kita sudah berhasil membuat akun zoom kita ya oke mungkin itu saja sih teman-teman cukup singkat ya apabila kalian ada pertanyaan ada kendala silahkan tulis di kolom komen apabila video ini bermanfaat silahkan like share subscribe cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati